Oke, terima kasih Mbak Medina. Perkenalkan, saya Pak Agus Rifai. Saya dosen di Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia penyelenggara yang sudah memfasilitasi webinar persiapan pendirian LSP P1 di Universitas Yarsi. Karena kita tahu bahwa mahasiswa kita itu penting sekali untuk memiliki pengakuan secara formal nanti ya ke depannya berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki setelah dia menjalani studi. Kemudian kompetensi apa yang dimiliki, maka harus ada pengakuannya. LSP ini memiliki peran yang penting bagi Universitas Yarsi untuk memberikan pengakuan secara formal terhadap mahasiswa yang akan lulus sebagai bentuk pengakuan sekaligus juga sertifikat kompetensinya itu akan dijadikan sebagai modal untuk dia mendapatkan pekerjaan. Jadi dengan adanya webinar persiapan LSP ini tentu kita semuanya ya bukan hanya dari kalangan dosen saja tetapi juga harus ditukung oleh Universitas karena ini bagian penting untuk memastikan bahwa alumni dari suatu perkuluan tinggi memiliki kompetensi yang betul-betul diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Nitya yang sudah menyiapkan acara ini dan acara yang sangat penting ya untuk peningkatan kualitas lulusan Universitas Yarsi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Ismayati, dosen Brodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi. Alhamdulillah hari ini sertifikat asesor kompetensi saya telah terbit dari BNSP telah mengikuti pelatihan asesor di salah satu LSP di Perguruan Tinggi dengan pendanaan dari Hibah PKKM Dikting. Dan hari ini saya telah mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pendirian lembaga sertifikasi profesi selama dua hari. Saya merasakan banyak manfaat yang diteroleh khususnya terkait dengan pendirian LSP dan tugas-tugas asesor. Harapannya agar Universitas Yarsi dapat menindaklanjuti pendirian LSP P1 karena ini terkait dengan kewajiban universitas untuk memberikan sertifikat kompetensi kepada lulusannya. Juga karena kebutuhan dari lulusan dan para pengguna lulusan. Terima kasih kepada Universitas Yarsi yang telah menenggarakan acara ini dalam program kompetensi Kampus Merdeka. Dan juga terutama kepada Kementerian Lidikan dan Kepedayaan Direkturat Kedidikan Tinggi yang telah memberikan kepercayaan kepada Universitas kami melalui Hibah Dana PKKM sehingga acara ini dapat berseruara. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Salam Kulmertan. Terima kasih.